selamat menikmati langkah pertama kita siapkan bahan-bahannya ada dua lembar kardus ukuran bebas kalau ini 18 x 18 kemudian ini untuk penyangga belakang kardus atau figurah kita kemudian ada kertas kecil untuk nanti lapisan samping figurah dan yang tidak disupakan adalah cangkang telurnya oke untuk berikutnya ini kita tumpuk terlebih dahulu kemudian mari kita hias masing-masing samping ini samping kardus ini dengan kertas yang kita disiapkan siapkan lem untuk menempel kertas ini selamat menikmati selamat menikmati oke keempat sisi sudah kita tempel dengan kertas putih untuk langkah selanjutnya sisa kertas di tengah ini kita potong dengan menggunakan cutter kita potong yang bagian atas kita potong menyesuaikan dengan garis kertas putih yang sudah ditampil ini selamat menikmati 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 langsung saja keempatnya kemudian kita ratakan karena nanti cangkang telurnya akan kita tempelkan merata di keempat sisi figura ini langsung kita tempel sembarang pipas nanti sambil menunggu kering kita atur jaraknya kemudian ada yang besar ada yang kecil nanti untuk kita rapet cantang lagi ditempelkan di ruang-ruang yang kosong ini kita tempel dulu yang lumayan besar-besar untuk cantangnya kelihatan berwarna sambil diratakan kalau cangkang itu agak melengkung nanti setelah nempel di buburan langsung kita ketakkan atau diratakan dengan sisi-sisi di buburan ini agar nanti lemnya juga nempel sembuhkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan figura dengan cangkang telur kita sudah jatuh setelah figuranya jadi cangkangnya sudah mengering langsung kita tempel penyangganya saya sudah siapkan atau saya lengketkan dengan double tip jadi pakal tinggal di keletek kemudian kita pasang penyangganya di bagian belakang baik sobat semua figura kita sudah jadi demikian menarik bukan semoga bermanfaat dan tentunya selalu dukung channel ini dengan like comment dan subscribe dan tentunya pecat bombol loncengnya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih